Halo para berdengar di Ado.id, ikut saya, ini di kebun, hobi berkebun, tapi sebelum mengikuti video ini, tolong klik subscribe, laki yang belum subscribe, supaya anda semua bisa mendapatkan video dari kasihan Ado.id. Kita akan belajar bagaimana membuat sistem irigasi yang tidak memancar dari bawah, tapi dipancarkan melalui pipa-pipa pemancar yang biasa disebut dengan sprinkler, sehingga jatuhnya seperti mirip hujan, dengan demikian menjadi lebih alami bagi tanaman. Apa yang kita butuhkan? Yuk kita ikuti bagaimana cara membuat sprinkler ini dengan cara beli bahan sendiri, dirangkai sendiri dan dipasang sendiri sehingga menjadi sistem pengairan yang lebih baik dan bisa diatur melalui timer yang disediakan. Yuk kita ikuti. Nah inilah kebunnya, dan ini yang bikin-bikin, bikin sprinkler itu, kita tanya, ayo Wan gimana caranya bikin? Nah jadi yang pertama-tama gimana ini? Jadi yang kita perlukan yang pertama adalah sprinklernya, ini namanya jenisnya butterfly, ini butterfly jenisnya, jadi nanti air dari bawah kemudian dia akan didistribusikan secara memutar ketika ada tekanan air. putarannya itu selalu arah jerong jeem atau seredem ya? Ini arahnya searah jerong jeem karena putarannya ke sini arahnya, jahunya ini, telinganya. Ini ukurannya setengah, makanya kita nanti hubungannya pakai sok yang berada dalam tengah juga. Kita langkai seperti ini. tapi biar nanti airnya yang keluar banyak, kita pakai pralon yang ukuran 3 perempat jadi ini drat tengah ke pralon 3 perempat seperti ini lalu dari segi tekanan, gimana ilmunya ketika pralon itu penampangnya lebih besar pancarannya kuat malah dengan pralon yang lebih kecil secara teori sebenarnya lebih kuat yang kecil karena kan luas penampangnya dia lebih kecil ya, 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 oke oke, satu, misalkan terus, nanti kita rangkai semua nanti kita berdirikan menggunakan sistem T sama sistem keni atau L ya, oke ini sebenarnya alat untuk orang yang males jadi, gak perlu nyirami tiap hari sudah tangis ini, nanti kita mainkan pakai timer juga ya, ya, oke jadi, secara inilah cara yang semi ya, semi otomatis lah karena ini akan ada timer ya sekitar di timer jadi bisa mereka airnya bisa hidup setiap misalnya 30 menit ukuran timernya itu paling cepat berapa itu per menit per periode nanti dia bisa di set dalam satu minggu tiap hari kemudian dalam satu hari itu terbagi dari 24 jam nanti mau per jam berapa dia bisa di setel oke paling cepat keluarnya satu menit paling lama sampai dua jam masih bisa pakai timer model seperti ini oke, timer-nya berapa harganya? ini timer di toko online atau toko offline sekitar 150 150 ribu kalau yang sprinkler-nya tadi? sprinkler ini kita juga beli di toko pedia di market shop yang lain juga ada ini dua ribuan oh, dua ribu ya, oke lalu pipa-pipa ini gimana modelnya? jadi beli banyak kemudian terus ya kalau ini kan kita mau rangkai modelnya yang apa darah antar horizontalnya itu dua setengah meter terus yang berdirinya atau vertikalnya satu setengah meter seperti ini oh, satu setengah meter kekirinya nanti kita hubungkan pakai T jadi jaraknya antar stand kalau gitu, Kak yuk, ayo asisten kamu oh, gitu ya nah, ini asistennya juga bisa bekerja ini untuk mendidik anak-anak supaya bisa menjadi lebih produktif diperkenalkan kerja supaya besok kalau sudah gede bisa bekerja ya anak was 5 SD ini jadi diperkenalkan inilah cara juga mendidik malah dada-dada dia mendidik supaya dia tahu bekerja dan ada hobi sehingga menimbulkan kreatifitas nah ini ini setelah oh, ini jaraknya begini ya jadi jarak antar slipper kita bikin buat setengah meter sebenarnya tingginya tadi tapi ini kan tidak ada rumus ya tergantung kemauan kita ya mau lebih mau lebih misalkan saja lebih padat lebih jaraknya lebih pendek saya kira juga bisa nah, ini saya kira jarak antara satu tiang ke tiang yang lain satu sprinkler dengan sprinkler lain kalau ini ditetapkan berapa tadi dua setengah dua setengah ya dua setengah ini bisa juga tiga atau empat atau bahkan masing-masing satu meter nah, ini tergantung dari kebutuhan yang diairi saya kira tergantung pohonnya kita kan agak tinggi jadi kalau terlalu pendek nanti kan kalau kurang maksimal daun-daunnya cuma kena akarnya atau kena media tanamnya jadi kita akarin cipir agar tinggi karena ini totalnya kan 4 meter kalau jadi tolong lonjoran jadi ini satu setengah misalnya dua setengah biar pas gitu jadi gak usah pakai sambungan yang lain-lain oh, iya, iya ini keuntukan apa pakai sprinkler ini lebih hemat atau lebih tepat sasaran atau apa yang menjadi target pakai sprinkler one yang pertama lebih cepat Pak Yanto jadi ketika lebih cepat kita lebih positif bisa mengerjakan tugas yang lain yang kedua karena saya orangnya pengen nyubah-nyubah dan agak pemales saya kasih timer jadi nanti kita tinggal setel gak usah setiap hari ke sini tinggal kita kontrol aja apakah benar sekali-kali kita tengok keluar aja berarti ini apa pompa listrik harus bisa diandalkan itu gak bisa macet dia makanya pompanya kita pisah antar yang buat isi tandun sama yang buat sistem ke sprinkler berarti ada apa reservoir untuk air yang ditaruh ke sprinkler oh, gak perlu nanti kita langsung aja dari sumur oke dari sumur pakai pompa sumur biasa masuk ke distribusi sprinkler ya kemudian disini ini perlu dilem gak yang T nya itu gak perlu hanya dimain ditekan-tekan aja oke sementara belum kita lem karena kita masih trial error jadi nanti kalau masih kurang tinggi atau kurang panjang masih harapannya masih kita juga sesuaikan terus nanti kalau kita mungkin tanamannya dirombak segala macam juga kita gak perlu motong-motong nanti tinggal kita lepas aja gak perlu digagasi jadi sudah dipakai lagi oh, ya saya kira emang gak perlu dilem saya kira asal nanti kita pasangnya kuat terus nanti kan masih kita kasih bangu oke apa tiang biar nanti dia gak goyang ketika dia muter jadi harusnya sudah cukup tebi di kondisi si talon ini oke jadi wah luar biasa ini ini inovasi yang sederhana tapi ini adalah untuk membuat alternatif bagaimana mengairi kebun dengan cara yang apa lumayan efisien kamu bisa bikin ini kira-kira atau oke jadi kamu juga bisa ini jadi sambil kita praktek jika nyelenin anak kecil supaya dia punya apa naluri untuk mengeksplorasi dunia nyata terus gimana masanya diprakteknya dikebun sudah ada ya sudah ada ya coba dicoba gimana inilah secara-secara yang spingler itu tadi lalu ditaruh di atas tanah gak usah dipendam karena apa mengapa gak dipendam karena kemungkinan supaya diubah dan kemungkinan supaya fleksibel sehingga kalau ada tanaman yang berubah bisa digeser bisa ditaruh kemana-mana dan ketika ada pipa-pipa begini untuk bengkok ini gampang aja ini dipanasi bisa bengkok seperti ini caranya dunia plastik itu adalah sangat-sangat apa sangat menguntungan nah ini yang sudah ditanam yang tingginya tadi satu setengah 1,5 meter dengan jarak antara tiang 2,5 meter nah ini saya kira penting nah inilah tanamannya ini memang tanamannya belum siap semua tapi pengairannya sudah siap ini model pengairan kayak di negari Belanda aja ini seperti di Amerika ini juga pakai sprinkler seperti ini gak ada di negara maju pengairan yang melewati tanah pakai parit saya gak pernah melihat oke sekarang kira-kira ini sudah dioperasikan atau belum ini kalau sudah kita coba jadi memang baru sengaja kita pasang satu baris sambil nanti kita observasi jaraknya dia itu radiusnya bisa mencapai berapa jadi nanti apakah kita tiap baris dikasih atau tiap dua baris sudah cukup tergantung nanti kita percobaannya oke ya 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 ini targetnya tanaman apa yang dipasang seperti ini tadi tanaman seperti sawi seperti yang perdua itu juga mencapai tanaman yang agak tinggi maunya apa desainnya ini ini karena tipenya dia apa tipe butterfly jadi bisa muter semua arah jadi semua antara sayur juga bisa kita sirami kemudian tanaman buah dalam pot juga bisa kita sirami nanti harapannya yang anggur yang di dinding-dinding atau di parah-parah sistemnya ini kita juga kasih juga ini ini sedara-sedara ini adalah calon untuk berternak anggur yang sebelah kiri ini mudah-mudahan suatu ketika bisa ekspor dari sini mudah-mudahan ini kan baru mencoba kalau tidak pernah mencoba tidak akan berhasil jadi jangan sampai Anda semua tidak pernah mencoba sesuatu nah kemudian setelah dipasang seperti ini mungkin suatu ketika ini kan bisa berubah ditarik bisa dipanjangkan bisa dipendekkan nah inilah mobilitas jadi fleksibilitas ini sama dengan paradigma baru kita hidup di era revolusi industri 4.0 harus memiliki kognitif fleksibilitas maka ini juga harus fleksibel supaya bisa menjangkau target dan lebih efisien nah sekarang coba dioperasikan seperti apa ini sedara-sedara akan kita lihat saya juga harus menjauh nanti kameramennya bisa basah piyuk nah ini jadi pertama kali jadi itu dihubungkan dengan pompa pompa pendorong itu pompa semur biasa langsung dipasang ke pipa-pipa yang membagi ke spankler tadi timernya kita taruh disini tapi tadi belum kita set kita langsung dulu gak usah pakai timer oke ya oke gimana ini sudah belum baru ngisi kayaknya tadi nah inilah kita perlu ada pompa terpisah ini berarti ya iya karena satunya diandalkan untuk isi kolam koi sayang nanti kalau koi level kurang air yang satunya khusus buat sprinkler ternyata pemiliknya ini memperintuaskan koi juga ini takut kalau koi pingsan jadi membawa pompanya ini untuk apa tujan sprinkler beda dengan untuk yang koi ini sudah on belum ini sudah tapi baru karena pompanya ini put paafnya baru agak bodor jadi memang papnya rusak jadi jadi ini harus dipancing-pancing ini seperti apa hop ini saya ikhlas bentar lagi ini akan akan mengalir keluar jadi ketika mengalir keluar maka sprinklernya itu akan berputar ini masih pompanya karena masih belum bekerja dengan baik ya maklum ini masih tapi coba-cobanya ini adalah merupakan hal-hal yang membuat kita excited jadi bisa membuat kita terkejut bahwa karyanya itu bisa berhasil dengan baik nah inilah jadi saudara ini ini hasil kerjanya sprinkler ini bisa dilihat mudah-mudahan bisa dilihat nah ini kita karena pumpanya belum stabil nah ini lihat lihat ini hasilnya bahwa mereka bekerja mengairi mengairi kebun dan tentu saja mereka bekerja dengan sangat dedicated tidak perlu diawasi tidak perlu disuruh-suruh tapi dia bekerjanya secara permanen dan permanen dalam arti memiliki motif memiliki modalitas bekerja sesuai dengan putaran-putaran yang arah jarum nah itulah saudara-saudara ini cara membuka sprinkler saudara-saudara juga mencoba berkebun karena berkebun membangun hobi ini adalah sesuai dengan anjuran kofi yaitu seven habits of the most effective people atau apa ya di bukunya kofi itu kita harus sharpen the saw jadi kita harus mempunyai hobi-hobi supaya kita bisa menjadi lebih kreatif dan inovatif lagi selamat menikmati hari libur saudara-saudara dan mudah-mudahan ketemu lagi nah ini sprinklernya ini kan 2 meter basahnya sudah lumayan basah kunyuk oke saya kira demikian kerja kita ini anak ini pembantunya ini tadi ini asisten juga bisa menikmati gimana lihat ini senang ya senang senang katanya senang anak-anak kalau senang tentu akan mendorong mereka untuk belajar sampai ketemu saudara-saudara jangan lupa klik subscribe supaya mendapatkan youtube baru video baru dari suantar sampai ketemu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati